Program Full Day School yang sempat tertunda kini akan diterapkan di SMA Negeri 1 Manokwari pada Senin mendatang. Hal ini dilakukan mengingat SMA Negeri 1 merupakan parameter tingkat pendidikan sekolah lanjutan atas di Kabupaten Manokwari yang wajib menjalankan program Full Day School. Kepala SMA Negeri 1 Manokwari Lukas Weno saat ditemui Kaswari Channel di ruang kerjanya mengatakan setelah SMA Negeri 1 menyandang predikat sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI beberapa tahun lalu, kini berdasarkan instruksi pemerintah maka SMA Negeri 1 siap menjadi SMA rujukan. Untuk itu, Weno mengatakan sekolah mereka telah melaksanakan pendidikan berbasis kurikulum 13 dan terakreditasi A sehingga wajib menjalankan program 5 hari belajar atau Full Day School bagi para siswanya. SMA Negeri 1 ini adalah merupakan barometer pendidikan tingkat SLTA di Kabupaten Manokwari, Provinsi 15. SMA Negeri 1 itu adalah SMA RSBI, SMA Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Beberapa tahun lalu kita laksanakan itu. Tetapi, RSBI setelah diadakan pada beberapa tahun lalu, Lalu pemerintah juga berupaya bagaimana supaya ada beberapa sekolah yang harus menjadi idola di daerah. Sehingga pemerintah membangun atau membutuhkan salah satu sekolah yang namanya sekolah rujukan, SMA rujukan. Setiap kabupaten, kota itu harus ada salah satu SMA rujukan. Dengan menjalankan program Full Day School, terdapat jam-jam khusus yang diberikan untuk melakukan pembinaan, nilai akhlak mulia, dan budi pekerti, serta berbagai kegiatan ekstra kurikuler sehingga para siswa memiliki karakter yang baik. Selain itu, Full Day School atau 5 hari belajar juga diterapkan agar para siswa bisa menghabiskan waktunya dengan kegiatan yang bersifat positif, sehingga mereka bisa terhindar dari berbagai aksi kriminal. Melalui program Full Day School atau 5 hari belajar, nantinya para siswa akan memiliki waktu luang bersama keluarga di hari Sabtu. Untuk menjalankan program tersebut, pihak sekolah akan mensosialisasikan kepada orang tua murid melalui pertemuan serta surat edaran. Untuk nilai-nilai akal mulia itu, budi pekerti itu, perlu kita tenangkan itu. Karena nanti di dalam pendidikan selama 5 hari kerja itu, ada jam-jam tertentu yang perlu kita bina anak-anak itu, ada ekstra kurikuler, ekstra kurikuler disitu ya. Nah itu yang kita keperambukan ada disitu ya, kita harus bina anak-anak itu supaya dia mengenal dirinya, tata keramanya, sopan santunya, nah itu yang harus kita bina disitu. Berdasarkan informasi dalam program Full Day School, nantinya para siswa akan melakukan aktivitas belajar selama 5 hari setiap minggunya, yang dimulai dari pukul setengah 8 pagi hingga pukul 5 sore. Christine Bulamey mengabarkan.